Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan KJTV kali ini aku akan berbagi tips eh bukan tips tutorial kepada teman-teman semuanya cara membuat thumbnail thumbnail YouTube jadi kita akan mengedit yang edit ya pertama sekali kita buka dulu aplikasi Photoshop aku disini punya Photoshop CS3 ini udah lama sekali ya udah lama sekali nah pertama sekali kita klik file kemudian kita klik new nah setelah itu teman-teman tentukan berapa besarnya white dan besarnya hacknya mungkin di Photoshop baru mungkin bisa otomatis gitu kan sekali pencet white high nya keluar gitu kan nah disini kita setting 1280 kali 720 untuk untuk tabnya ukurannya memang segini bagusnya tapi enggak tahu kalau misalnya teman-teman semuanya mau yang lebih lagi 1080 nah bisa juga nah baru kita klik OK nah jadi ini layar kerja teman-teman semuanya kemudian teman-teman klik file lalu open kita mau mau buat ini ya buat ini buat ya kita edit aja lah apa ya bisa di edit Hai nah misalnya ayamnya ayamnya Minecraft nah ini kan satu file-nya kita ambil lagi file open jadi kita kalau di Photoshop itu bisa kerja ada banyak sih nah ayamnya nah jadi ayam ini nah kalau kita mau aktifkan dia mana yang mau dikerjain kita pencet aja nanti diaktif berarti itu ya Nah kita mau ini kita gabungkan ke sini jadi kita klik ini kemudian kita tekan di keyboard ya kontrol A ya di keyboard teman-teman ada kontrol A nah kalau udah muncul seleksi kayak ini baru kontrol nah habis itu baru kontrol V artinya pasti nah kenapa harus dipindah-pindah seperti ini ya supaya bagus nanti kadang kan ini layar kerjanya enggak sama gitu ini kebetulan aja sama karena ini habis editannya nah abis itu kita klik no ya kita nggak usah set itu nah disini yang ini ayam ini kita bisa masukkan ke sini dengan cara seleksi ya Nah ini ada dua klik kanan pada ini quick selection atau magic nah kita pilih quick selection aja mungkin ini banyak karena bergirginya nah ini sampai dia bentuknya kayak gini ini pokoknya klik kiri pada mouse lalu tahan nah tuh kan jadian Hai ayamnya ini ayam super ya Nah perlu teman-teman perhatikan ini yang keluar ya yang keluar jadi kalau kita klik sikit aja dia keluar Nah kalau ini kan di bagian paling atas nih kan ada yang berlebih ya Nah caranya ini klik yang ini di bawah layar itu ada minusnya nah ini baru kita klik dari luar ke dalam nanti dia langsung nutup sendiri ini manual ya sudah ada yang tadi kalau yang setelah gitu teman karena ini banyak digi-digi pasti banyak cengkoknya nah ini plusnya lagi yang ini kita keluar lagi hai 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 kena setelah itu ini kita sama kan kita tekan kontrol X kemudian kita aktifkan yang satu lagi layarnya nya koning kita pastikan kontrol V nah ini aja pengen terjadi ya nyanyi bisa teman-teman pindah-pindah dan ayamnya ya misalnya di sini dengan uh ayamnya besar itu dan nah ini ayamnya bisa dikasih effect naik ke bagian stylus nih teman-teman klik nanti dia berubah-ubah tuh ayamnya ada pinggir-pinggirnya itu nah kemudian tambahkan lah ini eh teksnya gitu ya Minecraft berburu misalnya berburu-berburu makanan atau besar semua bagusnya berburu-berburu makanan nah ini tulisannya kan kayak gini ya agak nah bagian ini standar ya kita bisa rubah di sini misalnya ini nah kita besarnya lagi di bagian pttc kita besarnya jadi 150 seneng oke nah jangan lupa ini bagian yang ini kita centang tanda betulnya supaya dia itu aktif nah Minecraft berburu makanan nah ini juga bisa kita kasih efeknya nah bagian ini kan yang udah aktif ya yang ini udah aktif kemudian layer disini ada layer style nanya dan blending option kita klik kita kepinggirkan sini biar nampak ya ini ada drop shadow jadi nampak badannya ya ada drop shadow ada shadow yang yang muncul di belakangnya tuh nah ini bagus juga kita klik nanti di sini ada pengaturannya ada inner shadow ini inner shadow ini yang bagian dalam tuh tampak ya bedanya oke kalau outer nah ini bagus juga jadi di pinggir-pinggirnya tuh ada kayak ini putih-putihnya ini bisa diganti juga atau kan bisa diganti nah jadi terserah teman-teman semuanya mau pilih nah oke lalu klik Oke nah jadi simple dan baru kita kita klik file save as nah ya set asya di sini teman-teman pilih ya eh Hai pilih atau salah teman-teman semuanya ini tapi ini formatnya teman-teman pilih jpg misalnya teman-teman enggak mau belakangnya ada pilih pilih png ya Nah seperti itu nanti Hai Nah kalau png kita contohkan langsung ya kalau pngnya ini misalnya latar belakang ini latar belakang background ini teman-teman mau hapus ya dihapus ya kita hapus layar satu kita hapus nah setelah hapus nah teman-teman mau ini si ayam dan si berburu ini jadi misalnya kalau dimasukkan ke layar editing yang hitam dia akan nampak yang berdua ini aja nah jadi kita setelah ini kita file kita save as lalu disini bagian sini pilih format png oke nah habis itu baru kita save-save nah ini nanti dia muncul seperti ini interless non-interless nah jadi non-nya nanti otomatis dia akan kosong sampingnya ini gitu jadi seperti itu yang mengedit thumbnail yang yang biasa yang ia tergantung kreativitas teman-teman lagi oke teman-teman semua sampai jumpa terima kasih tetap stay disini di channel kejartik babai hai 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 selamat menikmati